Ya sebelum saya berdialog dengan arah sumber saya di Apakabar Indonesia Malam, pasti Anda tahu bahwa istilah-istilah singkatan masih menjadi jurus dalam debat COAPRES tentunya dilontarkan oleh Gibran Rakebumi Ngeraka. Ada istilah juga yang ditanyakan kepada Caimin, yakni lithium ferrofasfat. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Pak Slon nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofasfat. Saya tidak tahu ini pasakan nomor satu ini anti-nikel atau bagaimana, mohon dijelaskan. Masih ada waktu Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga tidak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofasfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofasfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium? Lithium ferrofasfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebaan definisi, tebak-tebaan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan, komitmen kita. Intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, bukan di sini levelnya, di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya enggak paham LFP itu apa. Kan aneh? Sering bicara LFP, LFP, litium ferrofosfat, Tesla enggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering enggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya enggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, litium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang enggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus mohon? Itu masih satu singkatan yang dilontarkan oleh Gibran Raka Bumi Raka kepada cawabres nomor urut satu pemirsa. Bahkan juga ada singkatan green inflation kepada cawabres nomor urut tiga. Itulah kira-kira salah satu yang saya akan bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini. Dan juga jurus-jurus lainnya. Tidak berfokus hanya Gibran saja pemirsa. Tapi juga jurus yang dilontarkan oleh paslon satu dan juga tiga pastinya. Itu dia di Apakabar Indonesia malam. Dan arah sumber saya sudah hadir di Studio TV One. Pengamat politik kita Mas Nyarwi. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, assalamualaikum cawabres. Mewakili dari nomor urut 01 disini sudah ada Mas Indra Karismaji. Selamat malam, assalamualaikum Mas Indra Karismaji. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Mbak Putri Komarudinin mewakili kalau dari bajunya saya sudah jelas ya nomor urut 2. Assalamualaikum Mbak Caca dan Bapak-Bapak. Ya ini dari mewakili paslon nomor urut 3 disini saya sudah tersambung juga ya dengan Mas Imam Priyono. Selamat malam, assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Mbak Caca, teman-teman dari 01-03, Mas Nyarwi. Oke. Apa kabar ya Mas? Baik, ini sebelum saya ke nomor urut 3 dan nomor urut 1 disini saya tanya lagi Mbak Putri. Wah, di luar prediksi BMKG nih baratnya kita pikir gak pakai istilah lagi? Pakai, masih pakai meskipun dijelaskan singkatannya. Tapi masih kata-kata sulit ini. Ini bagaimana ini? Gak move on dengan jurus ini atau seperti apa? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mas Gibran kemarin soal lithium ferrofosfate itu kan sesuatu yang sedang menjadi pembahasan dunia juga. Dimana yang beliau sampaikan, kita sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia mempunyai potensi yang sangat besar untuk hilirisasi, menjadi baterai untuk mobil listrik. Tapi malah ada narasi-narasi seakan bahwa cadangan nikel kita ini tidak akan bermanfaat karena sudah ada saingannya. Yaitu LFP yang semalam beliau sampaikan menjadikan pertanyaan kepada Caimin. Jadi kan sebenarnya pada saat beliau menyebutkan soal LFP ini, beliau ingin mempertanyakan gitu apakah komitmennya Caimin soal hilirisasi nikel dan berbagai SDA sumber daya alam yang kita punya itu sama dengan komitmennya di pemerintahan Pak Jokowi atau tidak. Karena kan sayang kita punya sumber daya alam yang begitu melimpah tapi kok tidak mau dikembangkan di negara sendiri gitu. Padahal kita sudah lihat bagaimana peningkatan penerimaan negara dari hilirisasi nikel dan juga berbagai sumber daya mineral yang telah kita punya sekarang itu bisa dipakai untuk berbagai bantalan sosial, program pembangunan infrastruktur gitu. Jadi itulah kenapa beliau mengangkat isu soal LFP ini. Jadi hanya melakukan pengecekan sebenarnya. Ini kira-kira komitmen hilirisasi ini akan dijalankan juga tidak sama Paslo 01 gitu. Kalau untuk green inflation kenapa juga kemudian itu ditanyakan? Ibaratnya ini kan kata-kata yang sedikit awam ya. Ditanyakan di debat itu bukannya sudah dikritik sebelumnya. Ini bagaimana? Dan beliau kan juga sudah menyampaikan sebenarnya green inflation itu apa terminologinya artinya apa. Green inflation ini kan sekarang sedang banyak terjadi karena ada kenaikan harga bahan yang dikarenakan oleh transisi menuju energi hijau. Dan ini sebuah topik yang sekarang sedang diperdebatkan oleh akademisi dan juga berbagai pakar di dunia. Karena proses menuju transisi energi hijau itu kan tidak mudah. Makanya beliau menyebutkan semalam rompi kuning kan ada aksi demo rompi kuning yang terjadi di Perancis. Yang dikarenakan karena kenaikan harga bahan bakar diesel. Karena pajaknya itu nanti akan digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Jadi ini isu yang sangat relevan sebenarnya dengan debat kemarin. Ini dari jawaban ini sebenarnya Mbak Putri menjelaskan bahwa pertanyaan kata-kata sulit di Lothar Kolegi Brand. Dan sebenarnya kontekstual, isu kekinian sesuai dengan tema debat. Mas Indra seperti apa? Kontekstual, jadi mungkin kalau pasulon satu gak bisa jawab mungkin kurang dalam risetnya itu seperti apa? Gini, sepertinya Pak Gibran ini gak paham yang dimaksud dengan debat itu seperti apa. Yang dia paham mungkin konsepnya cerdas-cermat nih. Kayak zaman saya SD dulu. Jadi mungkin beliau mewakili milenial jompo. Jadi yang taunya cerdas-cermat. Padahal debat itu bicara tentang pro dan kontra. Jadi misalnya kita berdebat kalau paslon 02 katakanlah mau IKN. 01 tidak mau IKN. Kita mau bangun 40 kota. Itu perdebatannya di sana. Jadi bukan nanya ini artinya apa, jelasin. Enggak, ya kan? Kita bicara 02 mau food estate. Kita menolak food estate. Kita maunya kontrak farming. Itu perdebatan ide namanya. Nah ini sepertinya Pak Gibran ini gak paham yang dimaksud debat itu seperti apa. Entah memang kemampuannya hanya sampai sana di level tebak-tebakan. Ya kan? Memang ya kita tahu kan pengalaman beliau belum banyak. Memang harusnya semua itu dipupuk dulu. Semua itu ada waktunya. Harus matang pohon dulu kan gitu. Jangan semua serba diperam. Nah itu yang kita bisa lihat faktanya seperti itu. Jadi ya menyedihkan sekali yang harusnya level di atas itu bicara kebijakan. Bicara tentang pro dan kontra. Oke ditangkapi dulu Mbak Putri. Jadi menyenangkan milenial jompo ini bagaimana setelah singkatan tadi? Ya justru kan tadi saya sudah sampaikan di awal ya beliau menanyakan soal LFP. Ini kan kita ingin tahu komitmennya 01 apakah nanti akan menghilangkan hilirisasi nikel atau tidak. Itu kan konsep besar gitu. Jadi bukan tebak-tebakan yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal. Terus beliau juga menyampaikan. Mas Indra ya. Dan beliau tadi Mas Gibran juga menyampaikan kan. Tidak benar bahwa apa yang disampaikan Pak Tom misalnya waktu itu pada forum tertentu. Kalau Tesla itu tidak pakai lagi nikel. Memang sekarang Tesla sudah pakai LFP hanya 30% dan itu datanya bisa dilihat di berbagai media gitu. Sementara 70%nya masih ada dari berbagai bahan termasuk juga nikel. Jadi ini kan edukasi publik juga gitu. Dan ini harapannya bahwa dengan sumber daya alam yang kita punya tadi kita juga mau tanyakan. Dan ternyata begitu ditanyakan komitmen soal LFP ini saya juga belum dengar tadi dari Mas Indra. Justru pengen dengar juga nih kira-kira bakal dilanjutin enggak Mas Indra? Baik-baik-baik. Pertanyaannya keliru. Oke, kenapa-kenapa? Pertanyaannya keliru. Jadi kalau misalnya bicara itu adalah tentang apa planning Paslon 01 terhadap tambang-tambang nikel di Indonesia. Mengingat Paslon 01 mengatakan kalau negara lain produsen mobil listrik sudah memikirkan alternatif dari nikel. Kan itu, itu kan problem kita bersama. Nah disitulah berdebat bukan nanya LFP itu apa. Enggak begitu. Jadi pertanyaannya udah keliru. Jadi tadi kemampuannya masih di level cerdas-cernak. Oke, baik-baik. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Imam. Karena ibaratnya sampai disebut-sebut ya, level profesor harusnya tahu menjawab mengenai green inflation. Yang dianggap Gibran kurang puas dengan jawaban dari Cawapres nomor urut 3. Mas Imam nanti akan menanggapi. Apakah juga membanta bahwa ini level cerdas-cernak? Sesaat lagi. Selain litium ferrofosfat, ditanya juga soal green inflation atau green inflation kepada Cawapres nomor urut 03. Di sini langsung saja saya tanyakan kepada Mas Imam. Mas Imam lagi-lagi agak kurang apa ya, maksimal untuk dijawab istilah kata-kata sulit. Kiranya dihindari, tapi ternyata masih jadi jurus ini. Ditanggapi dong? Pertama, alhamdulillah publik rasanya puas dengan penampilan Prof. Mahfud. Banyak tokoh komunikasi juga secara substansi Prof. Mahfud paling unggul kemarin. Dan ini semacam mengkonfirmasi pengabdian panjang Pak Mahfud MD di pemerintahan lebih dari 20 tahun. Pernah dia legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu sangat kami syukuri Prof. Mahfud melampau ekspektasi kami. Tenang, bisa menghadapi godaan-godaan dari Mas Gibran yang sesungguhnya tidak layak, tidak pantas ditaruh pada forum debat sebesar Cawapres dan calon presiden. Dan kalau soal istilah-istilah itu, meskipun dianggap Mas Gibran tidak menjawab sampai mengeluarkan semacam gestur yang terasa tidak menghormati lawan debat. Apalagi yang dilawan itu kan seorang profesor, orang yang lebih tua, tetapi gestur Mas Gibran dirasa oleh banyak orang merendahkan. Tapi apapun gesturnya Prof. Mahfud dengan sabar, dengan tenang, dengan mapan justru menerangkan sesuai dengan yang ditanyakan Mas Gibran. Kalau teman-teman nggak percaya, atau ini saya senang kemarin yang nonton debat banyak teman-teman zillennial dan millenials ya, gampang kok googling aja apa itu green inflation. Kemudian disatukan atau dicek apa omongan Pak Mahfud. Itu literally apa yang dijawab Mas Gibran, itu dijawab Pak Mahfud 100 persen, bahkan melampaui. Tapi mungkin Mas Gibran-nya sepertinya yang belum paham konteksnya, akhirnya justru bukannya menghargai jawaban lawan dan memberikan argumentasi yang lebih baik, justru cenderung memberikan ekol gitu ya, atau gestur tubuh yang rasanya tidak pantas. Dan banyak gitu ya yang bilang adab itu di atas ilmu, dan tampaknya Mas Gibran masih butuh banyak sekali waktu untuk memantaskan diri pada posisi yang sekarang. Jadi kami prihatin sekali orang dengan sebuah privilege yang luar biasa begitu ya, menjadi wali kota baru dua tahun, kemudian pada proses pemilihannya hampir bertanding dengan kota kosong, kemudian sekarang dapat privilege dari MK, kemudian sekarang diberikan kesempatan untuk ide-idenya didengar oleh masyarakat, tapi yang diberikan malah kualitasnya baru segitu gitu. Padahal saya yakin anak bangsa di Indonesia banyak sekali yang kapasitasnya melempau itu rasanya. Mbak Putri ditanggapi dong, selain singkatan dianggap kurang respek kalau menghormati nih, karena ada gestur-gestur yang dianggap Mas Imam ini nggak layak lah, ini seperti apa? Kalau kita lihat justru Mas Gibran lah yang pertama kali... Masyarakat dikatakan juga beranggapan seperti itu, bagaimana Mbak Putri? Kalau kita lihat semalam habis selesai debat kan Mas Gibran langsung menyalami satu-satu, beliau cium tangan bahkan kan dan itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di forum debat buat beliau itu sudah selesai dan tidak dipersonalisasi gitu kan. Jadi itu ada baiknya juga kita-kita yang menonton, kita ini pemirsa, juga fokus pada isi konten dari debat itu semalam, yaitu terkait dengan isu-isu yang sangat penting untuk keberlanjutan Indonesia. Dan semalam kalau kita lihat Mas Gibran ini kan juga menunjukkan perhatian yang bahkan tidak pernah kita lihat sebelumnya, nawarin donat ke istrinya Mas Anies misalnya gitu, terus sudah gitu ada anggota KPU yang tidak sengaja terjatuh beliau sampai lari buat memegangi tangannya gitu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya juga perlu kita apresiasi adab di atas segalanya ya itu menurut saya salah satu hal yang juga bisa dilihat gitu dari Mas Gibran semalam. Mas Nyarwi komentarin dong sebenarnya istilah singkatan ya masih digunakan tapi dijabarkan singkatannya. Jadi tidak kemudian asal singkatan saja. Ini masih tetap dipilih menjadi jurus berarti gitu dong dari Paslon 2 seperti apa? Ya saya lihat kalau khusus Paslon 2 ini timnya juga cukup serius ya merancang strategi ya. Karena apa namanya debat itu kan panjang ya 6 segmen dan untuk menarik perhatian audien dengan tema yang komplek dan sebanyak itu, saya kira itu persoalan yang tidak mudah. Ya apalagi misalnya di tiap segmen jenisnya beda-beda termasuk tiga segmen terakhir ada interaksi itu. Nah ini yang saya lihat Cawapres nomor 2 dan juga timnya untuk yang debat semalam menurut saya relatif berhasil. Kenapa? Bahkan termasuk paling berhasil dalam konteks begini. Kalau kita bicara, kita nggak ngomong substansi ya, nggak ngomong konteks besarnya. Tetapi saya ngomong dari aspek performa komunikasinya. Nah debat yang bagus itu kan debat yang buper ya, membuat perhatian sama baper, membawa perasaan. Kenapa? Karena kira-kira begini, topik yang berat itu kan tidak semua orang mau memperhatikan atau peduli. Jadi apalagi isu tema pilpres ya, dari pembangunan berkelanjutan, energi, agraria, masyarakat ada dan seterusnya yang komplek banyak itu. Nah itu kan harus disampaikan dengan cara yang bisa menarik perhatian. Nah memang banyak kelemahan tentu saja saya lihat. Kenapa? Karena menjelaskan hal yang makro, normatif, policy itu sampai mencari istilah yang tepat, gimmick, bahkan sampai cara membuat pertanyaan yang baik misalnya, itu akan menjadi perdebatan orang itu sendiri. Tetapi paling tidak menggunakan cara-cara dan strategi mencari perhatian itu penting. Termasuk juga sesama, karena ini berdebat kan, satu sama lain kan, dengan lawan debat juga tentunya. Nah ada dua, lawan debat juga pasti akan tadi mencari perhatian gitu, dan bahkan bisa memancing perasaan kan gitu. Nah tadi pertanyaannya apakah, karena debat itu pasti bias penilaiannya, apakah misalnya ini merasa termancing apa tidak? Merasa rugi apa tidak? Merasa ini yang lebih unggul apa tidak? Nah saya tidak ngomong pada aspek substansinya, tetapi saya lihat ada kecendungan-kecendungan seperti itu. Jadi kalau kita lihat tentu saja ada ekspektasi yang berbeda tiap pemilih ya, dari misalnya generasi Z, generasi milenial, generasi di atas, itu juga punya standar yang beda-beda. Kalau misalnya etika misalnya, mungkin bisa jadi, contoh tadi, mungkin Gibran gitu dari sisi argumen dianggap oke lah, mix and gitu ya. Contoh begitu, walaupun ada yang mengkritik, itu tidak mix and beberapa hal misalnya. Tetapi dari sisi cara menyampaikan, dianggap kurang sopan. Nah itu juga, tapi ada juga generasi yang lain atau mungkin pemilih dari budaya yang lain menganggap itu tidak masalah kok biasa saja. Kita dalam debat itu juga biasa gitu. Nah kalau sama persis ya, misalnya kalau di masyarakat barat misalnya, orang di forum debat akademik itu profesor sama tidak profesor biasa saja. Tapi di Indonesia itu juga berbeda kan gitu. Nah ini contoh budaya gitu. Nah ini yang kemudian memunculkan kontroversi-kontroversi, termasuk tadi pasca debat menghasilkan debat. Nah ini juga sama-sama berhasil nih tiga-tiganya kalau ini. Paling enggak akan dibicarakan banyak orang kan. Baik, selain memang istilah kata-kata yang tidak awam ya di pendengaran kita pemirsa yang dilontarkan oleh Paslon No. 2, tapi ternyata debat semalam ini juga ada jurus serangan balik juga dari Paslon 1 dan juga Paslon 3 pemirsa soal bahwa tidak perlu dijawab. Ini ngawur, bahkan juga ini diskusi bukan main tebak-tebakan. Nanti ditanggapi usaha jidah berikut sesaat lagi. Kalau kita enggak baper pemirsa menyaksikan debat semalam, emang menghibur sih debat itu ya pemirsa ya. Langsung saja saya tanyakan kepada Mas Imam. Mas Imam, tampaknya ini ada jurusan serangan balasan juga ya dari 03 ya. Atas pertanyaan singkatan tadi, bahkan kemudian dikopi ini gimmick untuk mencari-cari jawaban ini. Ini memang bagian dari strategi atau bagaimana? Kali ya, Pak Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon-cari presiden. Tetapi karena Mas Gibran bisanya bermain dengan cara yang demikian, ya mau enggak mau Prof. Mahfud berusaha senatural mungkin untuk menyampaikan jawaban sesuai dengan kerecehan yang disampaikan Mas Gibran kepada Prof. Mahfud begitu. Karena Prof. Mahfud berusaha menjawab, tetapi Mas Gibran menganggap tidak ada jawabannya, justru mengaitkan dengan hal-hal lain, ya dianggap Prof. Mahfud ya memang ini bukan buat berdebat, ini hanya buat gimmick saja, sehingga tampaknya Mas Gibran menikmati banyak gimmick semalam, membuat banyak act-out, banyak hal-hal yang seperti tadi disampaikan ya, kayak ngambil donat dan seterusnya ya, dan tampaknya itu mungkin yang paling dipersiapkan, jadi ya silahkan saja. Kami sih bersyukur dengan apa yang terjadi semalam, Prof. Mahfud bisa menjelaskan banyak hal, dari satu sisi saya sih bersyukurnya begini, satu poin lagi ya. Di public speaking itu konten seringkali punya dampak minor terhadap pemirsanya, tetapi gesture bahasa tubuh itu yang akan tertinggal. Jadi saya justru prihatin ya, saya khawatir justru ini akan menggerus kepercayaan publik kepada Mas Gibran. Oke, sekarang saya ke Mas Indra, alih-alih menjawab pertanyaan soal tadi lithium ferrofacet, diberikan serangan balik juga, ini level SD, CMP atau bagaimana, bukan tebak-debakan. Ini bagian dari strategi mengantisipasi singkatan? Jangan-jangan ijazah kita palsu semua gitu kan, ya itulah gayanya Caimin yang kembali menjadi tukang selepet. Jadi cara beliau menjawab, jadi kemarin di debat yang kedua, nggak keluar nih gaya-gaya jenakanya Caimin yang nyelepet-nyelepet, syukur Alhamdulillah tadi malam keluar. Jadi itu memang cara beliau dikatakan, enak ya punya catatan, yang penting bukan catatan dari MK, itu cara beliau, jadi dengan cara yang jenakanya tapi nyelepet kan gitu. Yang saya takut itu sebetulnya ini hari apa ya? Senin, besok Selasa. Besok ada acara nangis-nangis di medsos nggak? Ini yang saya takut. Karena waktu yang debat ketiga, tiba-tiba dua hari setelah debat, ada gerakan nangis bersama. Kalau kalah kan, ini kalau kita lihat dari drone emprit, kan sentimen negatif paling besar itu adalah 0-2, yang sentimen positif paling besar adalah 0-1. Jadi secara itu kita bisa lihat memang kemenangan ada di 0-1. Kita karena kembali lagi Caimin menjadi orang yang tukang nyelepet, dan ini menarik ya. Kami itu pendukung 0-1, kalau memang paslon kami performanya buruk, itu nggak berusaha kami tutup-tutupi, kami mengatakan, wah ini hoax itu, kejam ini. Nggak. Justru malah kami bully sendiri. Kemarin itu, Caimin itu sampai kita wanti-wanti, ayo Caimin harus belajar ya, kalau nanti performanya jelek, mau kita culik, kita bawa ke rengas dengklok, baru nanti keluar pas coblosan nangka 14. Jadi biar Mas Kanis aja yang ngomong. Oke, oke. Jadi sampai begitu. Sekarang saya ke Mbak Putri, tampaknya kalau debat yang kemarin, yang pertama cowok pres itu tidak ada serangan balasan ya ini, tapi ternyata mereka punya strategi, malah diserang balik ini Giberan, seperti apa? Ya, namanya strategi debat itu kan, masing-masing paslon pasti punya ya, bahkan kalau kita mau ver-veran, Caimin kan juga kemarin nanyain soal bioregional, yang saya yakin, dari sekian banyak pemirsa yang nonton semalam, berapa persensi yang tahu bioregional itu apa, tapi kan Mas Giberan disitu dengan siap menjawab, loh itu kan sasa saja strategi yang dilakukan oleh Caimin, jadi kalau mau dibilang cerdas-cermat juga semalam, juga ada esensi cerdas-cermatnya gitu, dari strateginya Caimin. Terus kalau misalnya dibalas dengan gestur-gestur tertentu oleh 01 dan 03, ya menurut saya itu adalah bagian dari political show, yang kita lihat semalam di debat gitu, karena topik yang begitu berat ini, yang ditonton dari semua elemen masyarakat, mungkin yang dari pendidikan tinggi, sampai dengan pendidikan yang hanya SD, itu kan perlu dimengerti juga, makanya saya sangat mengapresiasi gitu, semalam ada pembahasan-pembahasan tentang masyarakat adat, yang lebih spesifik gitu, misalnya penciptaan lapangan kerja, Mas Giberan sempat menyinggung soal 5 juta lapangan pekerjaan, yang akan muncul karena transisi energi ini misalnya, dan ini menjawab pertanyaan dari anak-anak muda, yang nanti akan merasakan dampak paling besar, dari semua kebijakan yang ada di pemerintah pada hari ini ya, generasi saya, sama generasinya Mas Giberan gitu, makanya di akhir Mas Giberan menyampaikan, terima kasih Pak Prabowo, udah jadi satu-satunya orang, yang memberikan kita kesempatan untuk tidak hanya menjadi segmentasi pemilih, tapi jadi subjek politik juga gitu. Mas Nyarwi, jawaban balasan dari paslon 1 dan juga 3, ini menandakan bahwa masing-masing punya strategi menyerang kah, di debat cowok pres semalam? Ya, begini, dalam debat itu kan selalu formulanya itu ya, masing-masing peserta debat, itu kan memungkinkan untuk melakukan tiga hal, yang pertama tagging, menyerang ya, dengan berbagai cara, dengan data, dengan argumen, bahkan dengan termasuk meragukan karakter, atau personality, itu masih memungkinkan, ya, walaupun itu ada beberapa yang menganggap itu tidak etis, misalnya begitu. Nah, yang kedua, itu acclaiming, jadi, makanya beberapa kan kalau kita lihat, contoh Pak Mahfud kan menceritakan ketika saya, ketika saya, nah itu kan acclaiming, ya, pengalaman, ya, kemarin-kemarin kita lihat, debat, debat, apa, capres gitu, Pak Anies juga sering kan, mengatakan ketika memimpin seperti itu, untuk claiming, ya, apa prestasinya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini defending, nah, sering kali yang tidak siap ini, yang defending ini. Kenapa? Karena, kalau attacking itu kan, orang punya banyak cara dan merediksi ya, wah, kira-kira kalau, saya munculkan istilah ini, atau data ini, sana juga nggak lengkap, pemahamannya, kira-kira gitu. Tapi, defendingnya ini yang agak susah, makanya seringkali kan, menariknya pada hal-hal yang abstrak. Contoh misalnya, tadi di awal kita putar ya, ketika misalnya, apa, capres 02, menanyakan, lithium, ferofosfat gitu, ditanya ke Caimin. Caimin, Caimin saya kira itu bagian defending, kemudian menarik pada polisi yang abstrak kan gitu, soal etika kan gitu, dan seterusnya. Pak Mahfud saya kira juga punya strategi, yang juga untuk defending. Nah, hanya saja, karena ini debat-debat politik, ini bukan debat akademik ya, kalau debat akademik enak kita, rujukannya pada teori jurnal data analisis. Ini kan debat politik. Debat politik adalah membangun logika yang bisa meyakinkan pemilih, bukan hanya antar perserta debat. Debat politik juga untuk apa? Menarik perhatian dan mencari impresi. Makanya tadi, kalau kita lihat, misalnya bisa jadi, kalau orang melihat, misalnya performa dari, apa, Caipres 02, itu dianggap menarik. Tapi belum tentu juga di mata orang yang melihat, pada aspek misalnya soal sopan santun, itu bisa menjadi poin positif. Itu contoh. Makanya itu bisa jadi, kalau kita lihat, data tadi kan diceritakan, data medsos ya, ada yang positif, ada yang negatif. Itu bisa kita lihat tuh, yang positif komentari apa, yang negatif masuk apa kan gitu. Nah, di situ yang saya kira, debat itu menjadi perdebatan yang terbuka terus gitu loh. Itu kira-kira saja. Oke, sesaat lagi pemirsa, kita tahu bahwa ini merupakan debat terakhir untuk Caipres, sekiranya ini bagaimana performa dari mereka ini sudah bisa berhasil, tidak memukau hati masyarakat untuk membuat mereka terpilih menjadi cawapres, menjadi wakil presiden pemirsa. Atau jangan-jangan, gara-gara performa cawapres, masyarakat jadi malah tidak mau milih lagi. Sesaat lagi ya, di Apa Kabar Newsya Malam. Sekarang saya mau ke masing-masing nih, mungkin ke Mas Indra terlebih dahulu dari Paslo 01 ya, kira-kira bagaimana performa Caimin ini, ini kan debat terakhir ya untuk cawapres ya, sudah maksimum tidak? Karena tidak ada yang bisa dirubah lagi dari debat yang semalam, harus bisa menyumbang suara dari performa Caimin. Seperti apa? Hasilnya sih luar biasa ya. Pertama adalah hubungan antara para pendukung dengan cawapres. Itu nggak ada jarak. Jadi tadi saya ceritakan, ada pendukung kami itu bicara ke Pak Anies di live TikTok, abah ingetin Caimin suruh belajar, kalau perlu HP-nya diumpetin. Jadi hubungan kami itu seperti itu. Dan juga ada yang anak-anak K-pop tuh bilang, pokoknya kalau Caimin bagus, debatnya nanti dibikinin videotron juga kayak Pak Anies. Nah begitu hasilnya bagus, itu yang pertama ditweet sama Gus Imin adalah mana videotronnya. Jadi kita semua, wah baru kali ini ada cawapres yang justru minta ke pendukungnya, bukan pendukung yang nagih janji. Itu yang pertama ya. Jadi hubungan itu kita memang betul-betul egaliter. Kita membuat tidak ada jarak, bukan atasan bawahnya. Yang kedua dari substansi, luar biasa sekali, yang bahkan yang sangat berbeda dari cawapres lain, beliau mengutip dari Al-Quran, beliau bahkan mengutip dari Encyklik Laudato Si, yang dari Paus Franciscus, itu untuk bagaimana membangun ekosistem lingkungan yang baik, beliau mengutip dari Kayahasim Asari, pendiri NU. Jadi semua dihubungkan antara teknokratik, jadi Pancasila banget kan, dengan agama, dan semua dirangkul. Itu luar biasa hasilnya yang kami sangat yakin. Oke, Mbak Putri seperti apa? Iya, kalau saya rasa semalam Mas Gibran sudah menjawab seluruh pertanyaan, yang selalu dilontarkan misalnya terkait dengan komitmen keberlanjutan, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, yang ditargetkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, 6-7 persen, dengan bagaimana kita bisa menata lingkungan hidup kita gitu. Dan beliau kan juga seringkali menyampaikan bahwa, negara sebesar kita, dengan sumber daya yang begitu melimpah, itu perlu dikelola dengan lebih baik lagi, supaya kita tidak lagi bergantung pada negara-negara lain, untuk impor pangan misalnya, atau impor hal-hal lain, yang bahkan sekarang jarum dan peneliti saja kita masih impor gitu. Jadi kan ini sesuatu yang bisa menambah harapan bagi anak-anak muda, kalau kita punya kesempatan yang sangat besar di negara sendiri, kalau memang misalnya infrastruktur dan juga tata kelola, dan juga peraturannya itu telah disiapkan dengan baik. Dan tadi malah Mas Gibran dengan sangat baik menyampaikan hal itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa survei, sebelum debat, indikator politik misalnya menyampaikan bahwa, surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah hampir 50 persen, 48 persen. Jadi di periode kedua Januari ini, kita justru bisa lihat gitu, bagaimana ide-ide besar yang semalam disampaikan, itu dampaknya mungkin akan lebih positif lagi terhadap sentimen publik kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, terakhir di sini, Mas Imam seperti apa ini? Pertama, saya dan teman-teman TPN bersyukur, rasanya Prok Mahput berhasil satu langkah, dua langkah lebih maju dari diskusi yang sifatnya normatif. Prok Mahput satu-satunya, Cawapres yang berani misalnya bicara soal oknum penegak hukum, oknum aparatur negara, oknum pejabat daerah, yang membuat begitu besar potensi energi, begitu besar potensi pangan kita, tetapi kalau masih ada mafia, masih ada sindikasi, ya ujung-ujungnya kita impor lagi, masyarakat didugikan, petani kesulitan, ngelayan apa lagi. Di semua sektor itu ada masalah hukum, dan Prok Mahput berani berkomitmen untuk menuntaskan soal ini. Dan ini jauh dari kata-kata normatif, dan rasanya bangsa kita tidak boleh punya opportunity loss. Ini waktu yang tepat untuk memberikan amanah kepada orang sekali berprok Mahput, yang pernah menjabat di trias politika, tetapi integritasnya masih layak dipuji hingga kini. Jadi itu yang kami syukuri, semoga ini bisa menggerakkan hati para pemilih, yang nantinya akan menetapkan pilihan di 14 Februari 2024. Oke, terima kasih Mas Nyarwi. Semuanya kan di sini positif semua ya, dengan performa masing-masing COPRES. Tapi apakah debat semalam, benar-benar membuat masyarakat tambah yakin, atau jadi tambah bingung nih? Yang jelas, jawabannya bukan itu. Tambah baper ya. Oh, paling baper. Siapa? COPRES-nya? Iya, COPRES-nya biasa, karena jadi politisi ya. Tapi masyarakat, saya kira kalau kita lihat dari sedih medsos itu, paling enggak ya, perhatiannya makin tambah ya. Komentar-komentar, baik bila yang ini, yang ini itu muncul. Tapi itu ada positifnya juga, asal enggak kemudian saling bully. Tapi justru membuat dia penasaran, pengen tahu, engagement naik, interaksi muncul, dan yang paling penting, partisipasinya kan gitu nantinya, untuk pemilu kan gitu, ke TPS. Nah, satu lagi ya, sebenarnya debat ini juga saya kira menjadi eskalasi ini kan makin naik ya. Ini yang keempat. Nah, nanti ada satu lagi kan yang di ujung kan, yang kelima. Dan kalau lihat beberapa data survei yang masih kontroversial, ada yang bilang mendekati satu putaran, ada yang bilang masih jauh juga kan gitu. Bahkan ada yang bilang ketiga-ketiganya satu putaran juga kan gitu. Makanya debat ini walaupun dari banyak data survei mengatakan, ya kurang lebih hanya sekitar 10% dari undecided footer ya, atau mungkin juga punya impact ke 20-an persen swing footer, tetapi debat ini juga menentu, karena kalau kita lihat angkanya mepet-mepet. Maka saya kira ini bukan hanya para capres-cawapres, termasuk tadi misalnya cawapresnya disentilin ya, itu, tetapi juga saya kira juga para jurubicara yang mungkin meyakinkan di situ pentingnya untuk kemudian partisasi lebih bagus. Ini analisis dari Mas Nyarwi mungkin menjadi warning buat kita, janganlah baper-baper pemirsa. Debat sudah usai, tinggal Anda ini nanti akan menyaksikan debat berikutnya, debat terakhir performa dari calon presiden pemirsa. Terima kasih Mbak Putri, Mas Indra, Mas Ima, Mas Nyarwi. Mudah-mudahan jadi tambah yakin ya dengan performa debat semalam pemirsa sesaat lagi. Saya akan kembali dengan informasi mengenai tembok robo di kawasan tebet yang membuat tiga orang meninggal dunia. Usah jira berikut.